Halo Sobat STJ semua, jumpa kembali di YouTube channel Sahabat Travel Kali ini saya akan mereview perjalanan saya menggunakan PO Bus Sinar Jaya, jurusan Jakarta Pekalongan Dan seperti apa trip perjalanan malam hari menggunakan PO Bus Sinar Jaya? Kalian ikuti terus videonya sampai selesai Dan oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim ya Ini nanti saat lagi bisa akan diperangkatkan Oke, jadi kali ini saya akan naik PO Bus Sinar Jaya, jurusan Jakarta Pekalongan Pada perjalanan kali ini, saya akan naik dari agen bus PO Sinar Jaya Mampang, Jakarta Selatan Bus ini diperangkatkan sekitar pukul 18.30 atau setengah tujuh malam menuju ke arah Pekalongan Bagi kalian yang membutuhkan nomor agen untuk bertanya-tanya ataupun reservasi kursi Kalian bisa lihat di kolom deskripsi Oke, perjalanan saat ini masih di dalam kota Jakarta Dan suasana lalu lintas pada malam hari ini ya Terpantau macet ya Padat merayap Kali ini saya ke bagian bus PO Sinar Jaya di kelas eksekutif Dengan harga tiket Rp120.000 Kali ini saya naik bus tambahan yang berangkat sekitar pukul setengah tujuh malam Jadi untuk jurusan Jakarta Pekalongan itu ada dua keberangkatan Yang pertama itu sekitar pukul setengah lima sore Dan yang kedua itu pukul setengah tujuh malam Tadi saya melakukan booking kursi itu melalui telpon ya Jadi bagi kalian yang bekerja ya mungkin pulang kerjanya sore Itu kalian bisa menggunakan PO Bus Sinar Jaya yang tambahan Kalian juga bisa melakukan booking melalui telpon Selanjutnya nanti kalian tinggal datang ke loket aja Dan ketika memesan tiket Itu kalian tinggal bilang saja Sudah nelpon ya Sudah booking gitu aja Ada pun bus ini satu baris Itu ada empat penumpang ya Dua di sisi kiri dan dua di sisi kanan Kemudian bus ini diarmadai oleh satu orang sopir Nah ini tidak ada kernetnya ya Saya juga kurang tahu ini untuk PO Bus Sinar Jaya Hanya ada sopir aja Dan dari sisi kiri jendela Ini adalah suasana kepadatan lalu lintas Di dalam kota Jakarta ya Dan tentunya ini di akhir pekan merupakan Jam pulang kerja Sehingga suasana lalu lintas terpantau padat sekali Tampak kendaraan sepeda motor Dan kendaraan pribadi padat merayap Salah satu keunggulan dari PO Bus Sinar Jaya Itu pemberangkatannya nanti tidak mampir-mampir ya Ini langsung kita akan menuju ke RM Taman Selera Kemarin ketika saya naik di kelas bisnis Itu saya sempat transit Di rest area kilometer 19 Namun untuk bis eksekutif ini Jadwal keberangkatannya itu langsung menuju ke RM Taman Selera Dan perjalanan masih di dalam kota Belum sampai ke tol Jakarta Cikampek Dari sisi kiri jendela ya Masih tampak kepadatan kemajatan lalu lintas Di ibu kota Jakarta Untuk jadwal keberangkatan di Agen PO Sinar Jaya Mampang Melayani penumpang pada pagi dan sore hari Untuk pagi itu Perjalanan itu sekitar pukul 5 sampai 6 pagi Kemudian untuk yang sore itu Jadwal keberangkatannya dimulai antara pukul 4 sore Sampai setengah 7 malam ya Jadi di antara waktu tersebut Yaitu kalian bisa Memesan tiket untuk keberangkatan pada Rentang ya Pada rentang jadwal keberangkatan jam tersebut Ada pun fasilitas dari bus ini Yaitu set ya Atau tempat duduk Satu baris empat penumpang Kemudian ada charger ya Charger HP Atau Untuk ngecas HP itu ada ya Kemudian ada bagasi Bagi kalian yang membawa Barang ya Barang banyak Itu kalian bisa taruh di bagasi bus Selain itu Juga ada Pendingin Pendingin udara Atau AC ya Kemudian ada audio musik Untuk bus ini Saya lihat memang Tidak ada Videonya ya Hanya ada audio musik Oke perjalanan sudah mulai lancar ya Dan sesaat lagi kita akan Sampai masuk di Tol Jakarta Cikampek ya Ini jadi Sebetulnya ini Lurusan aja ya Dari barat ke timur Itu lurus aja Mengikuti Tol Transjawa Dari Tol Jakarta Cikampek Sampai Tol Cipali ya Dan ini Perjalanan sudah sampai Di Tol Jakarta Cikampek ya Terpantau Ini masih Belum sampai Di daerah Bekasi ya Ini masih di Jakarta Lalu lintas Lancar ya Pada perjalanan Kemarin itu Di Tol Cikampek Yaitu Sepertinya ada Perbaikan jalan Yang menyebabkan Kemacetan Hingga berjam-jam ya Saya pernah Naik Bus Bus lainnya Itu Berangkat dari Jakarta Sampai Pemalang itu Pagi ya Itu karena ada Perbaikan ya Perbaikan jalan Kalau gak salah Ini Gak tahu Pada perjalanan Kali ini Sudah selesai Apa belum Itu kemarin Sampai Pemalang pagi Mudah-mudahan Sudah selesai Sehingga Sebelum jam 12 Tetap bisa sampai Ini Nampak Bus-bus besar Sudah Masuk Di Tol Jakarta Cikampek Dan oke Teman-teman Bagi Kalian Yang Baru Menemukan Channel Ini Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Dan Aktifkan Lontennya Ya Dan Ini Sepertinya Kita Sudah Masuk Ke Daerah Bekasi Bekasi Tol Jakarta Cikampek Daerah Bekasi Ini Ada Gerbang Tol Cipitung Ternyata Sudah Sampai Di Cipitung Ternyata Mereka Sampai Puan Kem Bagi Jangan Bagi 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 Bi Bagi K Bagi Sen Bagi G Sampai Bagi 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 dan ini ternyata kita masih terjebak macet ya sepertinya untuk perbaikan jalannya belum selesai sehingga ini lalu lintasnya padat merayap perbaikan jalannya belum selesai dan mudah-mudahan macetnya tidak terlalu lama ya dan oke teman-teman sampai sini dulu ini nampaknya ada kemacetan ya nanti kita akan jumpa lagi di RM Taman Selera jika murang Indramayu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati